Intro Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Intro Penyergapan bandar narkoba di Tegi Nenang Pesawaran dihadang puluhan warga bersenjata tajam. Intro Komplotan penjamret ponsel anak-anak di Bandar Lampung ditangkap. Ratusan cawan haji kloter terakhir diterbangkan langsung ke Tanah Suci. Oh, nggak boleh Pak. Nggak. Intro Bukan hanya keluarga, warga desa kejadian kecamatan Tegi Nenang juga menghalangi polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Sambil menenteng senjata tajam, puluhan warga menghalangi mobil polisi yang akan membawa tersangka. Warga juga memalang jalan dengan batu-batu besar sehingga polisi kesulitan melintas. Namun setelah polisi mengeluarkan tembakan peringatan, kumpulan warga bisa dibubarkan dan tersangka bisa dibawa. Polisi menangkap dua tersangka bandar narkoba bernama Rangga Sakti dan Riko Suprianto. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu hampir 100 gram, 8 butir ekstasi, timbangan digital, ponsel, dan uang. Kedua tersangka adalah residivis kasus serupa. Ketika jenis sabu-sabu dengan berat 80 gram dan 8 butir ekstasi. Dan kemudian anggota lari ke belakang, di mana belakang rumah tersebut digunakan untuk jual barang haram tersebut. Dan kita amankan juga sodara R sebagai penjual dengan barang bukti yang melekat pada yang bersangkutan Mr. R ini, yaitu narkotika jenis sabu. Polisi masih mengembangkan penyelidikan karena keduanya diduga jaringan lintas kabupaten. Kedua tersangka terancam hukuman mati. Andri Kurniawan melaporkan dari pesawaran. Seorang ISN di Dinas Perikanan Lampung Utara bernama Andi Saputra ditangkap polisi karena terpergok mengonsumsi narkoba. Tersangka ditangkap di kamar indekosnya di Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Polisi mencintai sabu-sabu sisa pakai dan peralatan untuk mengonsumsinya. Tersangka berdalih menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah rumah tangganya. Kenapa bang kok pakai narkoba bang? Terus? Bang kerja di mana bang? Di Perikanan. Bagaimana bang? Di Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara. Barang bukti yang diamankan apa? Barang bukti yang kami amankan seberangkat alat hisap sabu atau bom. Terus ada satu klip sisa pakai yang kami diamankan pada kata-kata bersama. Pasar yang ini. Pemasan narkoba masih dalam pengejaran polisi. Tersangka terancam dipecat dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara dan dipenjara selama lima tahun. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Resmo Polda Lampung selasa siang menggulung komplotan penjamret ponsel yang penyasar anak-anak. Rian Firman Syah alias Aweng dan Eka Aryadi merupakan penjamret sedang Hairul Fikri merupakan penadahnya. Tersangka keliling menyasar anak-anak yang sedang bermain ponsel di luar rumah. Mereka menghampiri dan berpura-pura menanyakan alamat. Saat situasi aman, mereka merampas ponsel dari genggaman korban. Tersangka juga tidak segan-segan menganiaya korbannya yang melawan. Pelaku yang diduga dua orang berbuncengan mencari sasaran. Dan sasaran itu pada saat itu kebetulan lagi sedang main handphone, didatangi oleh si pelaku, kemudian disitulah terjadi perampasan dan penganiayaan. Korban pada saat itu dilakukan pemukulan oleh si pelaku, kemudian handphone dirampas dan dibawa tabur. Tersangka mengaku baru sekali menjamret di Sukarame, Bandar Lampung pada hari Jumat pekan lalu. Keduanya merampas ponsel dan menganiaya korban yang sedang bermain di teras rumah. Polisi menyita motor dan ponsel hasil kejahatan tersangka. Ketiganya terancam hukuman lima tahun penjara. Babila step melaporkan dari Bandar Lampung Wabah PMK belum terkendali. Pemerintah kembali mengibau peternak untuk mewaspadai penularan wabah baru, yaitu bovin impemeral fever atau BIF. Ternak yang terserang penyakit ini memiliki gejala yang sama dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Asisten 2 PMK Bandar Lampung, Tole Dailambi mengatakan wabah BIF tidak separah BIMK, namun bisa mengakibatkan kematian pada ternak. Kesehatan ternak akan menurun dan menyebabkan kematian karena tidak memiliki nafsu makan. BIF merupakan salah satu jenis penyakit virus arbo pada sapi dan kerbau yang penularannya melalui nyamuk. Nah ini ada satu penyakit namanya bovin impemeral fever ya atau BIF, BIF yang liurnya juga berlebih. Dia demam juga jadi dan pincang gitu. Gejalanya hampir mirip dengan PMK. Oleh karena itu kita tidak bisa terlalu cepat untuk serta menyatakan kalau ada indikasi gejala ini bahwa ini PMK. Untuk mencegah wabah BIF, peternak diminta meningkatkan kebersihan kandang, memberikan vitamin dan pengasapan khususnya malam hari. Kasus BIF ditemukan di Sampang, Jawa Timur. Wabah BIF belum ada di Bandar Lampung, namun pemerintah meminta peternak tetap mewaspadainya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.